selamat menikmati cabai keriting 3 buang putih 3 buang merah sekitar 4 dan cabai rawit ya teman-teman ikutin videonya sampai selesai oke pertama-tama tempenya setelah dicuci terlebih dahulu pakai air bersih kita potong-potong ya teman-teman disini teteh potong kotak-kotak ya karena nanti kita akan goreng dulu ya sebelum kita bikin sambalnya pastikan tampenya dicuci dulu ya teman-teman biar lebih higienis dan lebih bersih ya lakukan sampai selesai yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu biar teteh lebih semangat buat videonya hatun-hahun oke setelah dipotong-potong lalu kemudian kita goreng pempeknya terlebih dahulu orak ari pokoknya digoreng kalau bisa emah matang ya teman-teman ini digoreng dengan api sedang aja ya seperti ini sampai matang setelah dirasa cukup matang kemudian kita angkat dan sisihkan putih ini oke setelah tampenya disisihkan minyaknya kita tambahkan sedikit lalu kita pakai untuk menggoreng cabai, bawang, cabai rawit bawang merah, bawang putih digoreng sampai matang juga ya teman-teman biar nanti sambalnya gak bau cabai dan bawang mentah ditutup biar gak mentah-mentah ya kita masukkan terasinya juga setelah matang kemudian kita sisihkan jika kalian suka pedas boleh ditambah cabai rawitnya atau cabai keritingnya ya disesuaikan dengan selera kalian ya teman-teman seperti ini setelah digoreng kemudian kita haluskan menggunakan blender karena disini teteh gak punya ulekan ya teman-teman oke sekarang waktunya kita untuk memasak kita masukkan bumbu yang telah kita haluskan dengan menggunakan minyak secukupnya kita masukkan semua ya karena ini udah matang kita goreng sedikit aja kita masukkan juga tempe yang telah kita goreng tadi terus kita penyet-penyet atau bejek-bejek kalian yang punya cobek atau ulekan bisa di bejek-bejek di cobek ya teman-teman nah setelah cukup halus gak halus amat sih agak kasar gitu ya biar tekstur tempenya masih berasa lalu kita masukkan daun kemanginya jika kalian suka kalian boleh tambah daun kemanginya ya diorak-arik lagi sampai matang oke teman-teman ini dia sambal tempe pedas kita sudah jadi selamat menikmati selamat menikmati